Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para stormer semuanya pada sore hari ini Halo saya mau berbagi tips dan cara mengatasi strom platina yang mudah drop atau kurang mempan ya pada ikan kalau kita buat ngebulang hal yang pertama yang perlu dicek adalah sebuah gulungannya ya teman-teman karena gulungan ini berdampak pada semuanya ya terutama hasil dari voltasenya ya bisa drop atau kurang efektif ya teman-teman dan perlu kita pelajari lagi untuk penyebab dari voltasenya mudah drop dan kalau di air enggak mempan ya kurang mempan di ikan kalian perlu dicek lagi pada induksi besikernya ini ya teman-teman ini saya yang biasa saya buat tutorialnya ini tipe gulungannya PS semi atau bisa juga kita ubah rangkaiannya jadi PS murni ya jadi nanti saya akan jelasin juga perbedaan antara rangkaian PS semi dengan PS keras murni ya teman-teman Oke untuk mengatasi yang strom platina mudah drop di air Hai caranya seperti ini dan ciri-ciri strom platina yang tidak mudah drop dan pastinya kalau di air tuh tetap efektif ya teman-teman Hai kalian cek dulu caranya seperti ini nih lilitan sekunder yang awal ya temen-temen kawat ini yang sebelah kanan tangan saya dan ini ujung lilitan kawat primer perakhir ini disambung dengan yang sekunder awal ini ya disambung kayak gini yang seperti tadi sudah saya sambung ini disambung seperti ini kemudian untuk kita mengetahui strom platina ini enggak mudah drop kalian hubungkan aja yang ini ujung kawat lilitan dan sekunder akhir ya dihubungkan ke main aki di sini ya kita hubungkan sambung langsung di sini atau gini aja ini kita tempelin kesini ke main ya terus yang primer ya ini primer yang ujung primer kawat yang awal hubungan ke plus ya ke plus aki kemudian kalian ambil sebatang plat ya atau besi ya sembarang aja pokoknya besi ini nih yang platina kita getarnya diangkat terlebih dahulu digendorin kesini terus ini kan sekunder yang akhir ya ujung sekunder akhir nanti dihubungan kesini ini kalau besi ini merekat nempel dengan kuat artinya strom platina ini tarikannya kuat dan tidak mudah drop ya seperti ini ya teman-teman ini langsung nempel ya kalau kita hubungkan langsung kesini induksi induksi daya tarik magnetnya ini sangat kuat sekali nih teman-teman ini seperti ini nih ini kuat sekali ya jadi untuk cara mengetahuinya cara ngeceknya seperti ini ya teman-teman kalau induksi ini magnetnya sangat kuat seperti ini artinya ini lilitan sepulnya ini berhasil ya kalau buat ngebolang buat di air nih nggak mudah drop teman-teman artinya daya tariknya sangat kuat nih kalau kita ngebolang terus kita konsletin di air nih ini ini ininya kuat sekali magnetnya seperti ini ya atau gini saya lepas dulu klaimnya saya lepas biar kalian lebih jelas lihatnya ini ya ini kalau walaupun dari sini ya di sebelah kiri ataupun di bagian kanan ini di belakang sini tetap ada induksi yang sangat kuat artinya si sepul platina ini bagus ya seperti ini ya dia kencang sekali nih teman-teman ya dan kalau kita sentuh di sepulnya ini nggak nggak cepat panas ya teman-teman nggak panas ataupun nggak terasa hangat di sepulnya ini kalau kita pegang seperti ini ini artinya lilitan gulungannya ini saat proses menggulungannya ini berhasil ya teman-teman ini untuk cara tips yang sangat mudah dipahami dan bisa dipraktekin sendiri untuk cara mengeceknya ya seperti ini kalau dikasih besi dia akan tertarik ya teman-teman artinya nih daya tariknya kuat nih magnetnya seperti ini kalau daya tariknya melemah pastinya nanti kalau di air mudah drop ya teman-teman kalau di air akan mudah drop dan sepulnya akan cepat panas biasanya itu terjadi pada sepul trom platina yang pakai aluminium ya teman-teman dan juga biasanya biasanya lilitannya saat proses penggunanya itu kurang kencang kurang rapat untuk lilitan primer ataupun sekundernya nanti hasilnya kurang maksimal dan magnetnya nggak merekat kuat seperti ini ya teman-teman ini sangat kencang sekali seperti ini ya teman-teman ini magnetnya daya tariknya kencang ya teman-teman merekatnya kencang sekali jadi semoga para stumer semuanya yang masih pemula bisa mempraktikannya sendiri caranya seperti ini 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 untuk mengetahui tingkat keberhasilan teman-teman saat menggulung sepul strom ikan platina cara sederhananya yang sudah saya praktikin seperti ini ya teman-teman ini merekat kencang ya teman-teman ini tuh nah dan gulungannya pun nggak mudah panas ya nggak cepat panas nih ini bisa ketarik ya teman-teman jadi bisa buat ngangkat beban ini ya magnetnya daya induksi magnetnya nih sangat kencang sekali ini kuat oke seperti ini ya teman-teman kalau spool strom platina kalian nggak seperti ini pasti di air cepat drop ya mudah panas spoolnya ini ciri-cirinya seperti ini ya kalau spool strom ikan punya daya tarik yang kuat dan tidak mudah drop seperti ini ya ini sampai keangkat ya spoolnya ya teman-teman ini oke kencang sekali mantap terus yang tadi saya katakan cara membedakan atau cara mengetahui rangkaian tipe gulungan ini apa rangkaian PS semi dengan PS murni seperti apa oke ini saya akan pasang lagi kesini mengetahui yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke kita mulai perbedaan PS semi dengan pd2 PS murni ya teman-teman karena ini pastinya kalau tipe PS ini ujung dilihatan kawatnya ada empat ya teman-teman dari primer dan sekunder kalau PS yang semi ya PS semi ini seperti ini ya yang sudah biasa saya rakit rangkaiannya ya di video-video saya yang lalu itu PS semi ya teman-teman kalau PS semi kalau PS semi yang ini kita sambung dulu yang minnya ke platina duduk ini ya ini nggak usah dilepas tadi ya ujung lilitan primer akhir dengan sekunder awal ini disambung kayak gini terus disambung kesini ke platina platina getar ya teman-teman ini contoh rangkaian PS semi ya kayak gini ini PS semi kalau yang sekunder akhirnya ini tetap ke seti kiri atau jaring dan kita tes ke bohlam lampu kayak gini ini pasti yang stick kanannya atau saklarnya ngambil dari aki plus ya teman-teman disini ya ini ini nanti ke outputnya stick kanan saklar langsung ke beban lampu bohlam ya teman-teman dan ini yang sekunder akhir ya ini contoh rangkaian PS semi ini ya teman-teman di contoh PS semi ini kayak gini ya ini menurut kalian kalau nyala lampu bohlam 100 buatnya kayak gini bagus atau juga ini kalau dikasih ini ya dikasih ini plat besi kayak gini ini akan ketarik ya teman-teman sebentar saya akan pegang pakai ini nanti ngedrom soalnya ini ya ini kalau kita hubungkan kesini dia akan ketarik ya ini daya induksi ya magnetnya sangat kuat ya teman-teman kayak gini ini ciri-ciri sepul stromikan yang ini kawatnya ketarik ketarik ke busi keren ya karena induksi magnetnya ini yang tipe rangkaian PS semi kemudian saya mau ubah lagi menjadi PS murni ya teman-teman kita cukup melepas yang sekunder awal ya sekunder awal ini kawat ini sekunder awal terus disambung langsung aja kesini ya ke main lagi ya teman-teman dia langsung nyambung juga dengan latina duduk ini ya tipe rangkaiannya PS murni ya ini disambung kesini ini aja kayak gini ya teman-teman kalian pastinya sudah lihat langsung dan mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman kayak gini aja pangkaiannya pangkaiannya cuma mindahin yang lilitan sekunder awal dibindahin ke platina duduk makinnya seperti ini jadi menurut kalian bagusan yang mana terserah ya selera masing-masing bisa menentuin sendiri ya ini juga ada induksinya ya teman-teman di platina eh di platina di apa bersikarnya tetap ada induksinya kayak gini ya ketatunya ya teman-teman dia ketarik kesitu ya sama aja jadi antara PS semi dengan PS murni tetap menghasilkan daya magnet ya induksi magnetnya disini di besikarnya ya tapi kalau menurut saya ini lebih kuat kalau dirangkai jadi PS semi ya daripada PS murni ini karena ini menyatu dengan satu ya yang lilitan ujung lilitan sekunder awalnya ya sekunder awal dengan primer akhir kan digabung ya jadi satu kayak gini ini lebih kuat yang PS semi teman-teman ya daripada PS murni ini kalau misalkan ini ya min aki dipindahin ke platina getar pun sama aja ya nggak masalah ini bebas walaupun tapi kalau ini ke platina getar yang min akinya dipindahin ke platina getar terus ininya yang lilitan dua ini ujung lilitan kawat yang dua ini yang sekunder awal dengan primer akhir ini dipindahin juga kesini ya ke platina duduk kalau mau ngambil min nya dari platina getar ya jadi dibolak balik nggak masalah ya nggak apa-apa kalau saya biasa merangkainya merangkainya seperti ini yang platina duduk disambung ke min aki dan yang platina getarnya dihubungkan ke ujung dua kawat ini ya lilitan yang primer primer akhir dengan sekunder awal ya teman-teman dan akhirnya kayak gini masing-masing dari dua rangkaian tersebut tetap menghasilkan voltase ya teman-teman tapi untuk daya magnetnya masih bagus dengan rangkaian yang tipe PS semi kayak gini ya kalau yang PS Purni menurut saya tadi saya tes pakai ini masih kurang ya daya induksi magnetnya masih kurang lebih bagus yang PS semi kayak gini tapi itu terserah kalian semuanya selera masing-masing ya jadi nggak perlu harus membuat yang seperti saya rangkai seperti ini kalau di video saya ini nggak pakai kondensor ya teman-teman kondensornya memang belum datang baru saya pesan dan kalau dari saran saya harus memakai kondensor ya teman-teman jangan ikuti seperti yang ada di video saya ini tidak menggunakan kondensor karena ini hanya untuk pengetesan saja ya teman-teman ini bohlam kaca ya bohlam pijar 100 watt oke segitu saja mengenai tutorial kali ini teman-teman semuanya semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan like komen dan subscribe terima kasih sudah menonton sampai ketemu di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hoki selamat menikmati